Saya difonis oleh psikiater mengidap ansiti, gelisah yang berlebihan. Kemudian saya selalu merasa cemas kalau bertemu banyak orang, takut pergi sendiri. Tetapi Quran Surah Al-Anbiya ayat 83, Alhamdulillah kecemasanku berkurang. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ansiti itu tidak pernah kambuh lagi. Gini, Quran Surah ke-51 ayat 49. Segala hal itu aku ciptakan, kata Allah, berpasangan. Supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Sehat lawannya apa bu? Sakit. Senang lawannya apa? Sedih. Gelisah lawannya apa? Tenang. Maka kalau ada kegelisahan, kecemasan berlebihan, apa yang disebut dengan ansiti ini, maka cari lawannya. Apa lawannya? Tenang. Amalan apa yang banyak memberikan ketenangan, itu terapinya. Apa dalam Quran, ayat-ayat dan amalan yang membantu menghadirkan ketenangan? Satu, saya tulis cepat. Dan saya sudah pernah sampaikan ini, dan Alhamdulillah insyaAllah banyak manfaatnya. Satu, Quran Surah 13 ayat 28. Amalannya dua, Quran Surah ke-20 ayat 14. Tiga, Quran Surah ke-4 ayat 103. Empat, Quran Surah ke-15 ayat 9. Lima, Quran Surah ke-54 ayat ke-17, 22, 32, 40. Ini untuk ansiti atau kecemasan berlebihan. Satu, Quran Surah 13 ayat 28. Perhatikan kalimatnya. Pelan-pelan ibu. Ibu, kalau gelisah, cemas itu, adanya di hati atau di fisik? Dari hati baru mengalir ke fikiran, kan? Baik. Perhatikan. Bagaimana cara menenangkan hati sehingga fikiran ikut tenang? Ini langsung dari Allah. Ala bi-zikrillahi tatma'innul kulu. Kata Allah, ala yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istighbar wa tawqid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi, kalau ibu ingin tenang, ada yang difonis, cemas berlebihan, ansiti. Pertama, kata Quran, mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bi-zikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatma'innul kulu. Dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi, rumus cepat menghilangkan kegelisahan. Obat yang pertama kata Allah Quran, zikrullah. Apa obatnya? Amalan zikrullah ada empat. Amalan zikrullah ada empat. Satu. Saya lompat dulu ke yang paling cepat, yang paling gampang, yang paling mudah. Quran surah keempat, ayat 103. Maka jika engkau telah tuntas mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah. Ibu, kalau sudah sholat, ada zikir? Subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, astagfirullah. Ada itu? Hafal ya? Itu yang paling gampang. Kalau sedang cemas, keluarkan zikir pertama dalam bentuk kalimat tayyibah. Apa kalimat pertama yang dibaca setelah sholat? Bukan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak tayyibah al-jalali wal-ikram. Kalau ingin agak panjang, boleh. Ada yang versi panjangnya. Ya astagfirullah al-azim, alladhi la ilaha illahu al-hayul qayyum wa atubu ilaih. Baca tiga kali, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, fahiyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarak tayyibah al-jalali wal-ikram. Yang pertama versi singkat, yang kedua digabung dengan doa, versi panjang. Kalau sedang gelisah, bacakan cepat. Tapi harus yakin. Karena kalimat Qur'an ini mesti yakin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan cuma dilisan sambil ingat Allah. Ini gak main-main ya, ini gak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, merasakan cemas, anak gimana belum datang, astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa, ingat Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya, merasakan ketenangan. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau itu belum tuntas, ambil wudhu. Amalkan yang kedua, Qur'an surah ke-15 ayat yang ke-9. Dengan keagunganku, aku turunkan Al-Quran itu sebagai zikir. Nah, Qur'an disebut oleh Allah sebagai zikir. Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Ibu kalau sedang cemas, istighfar, masih ada sisanya wudhu, ambil mushaf menghadap Qiblat. Baca, Ibu. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi Qur'an surah ke-8 ayat ke-2. Saya belum tuliskan karena ini detailnya. Sepanjang ada insan beriman, kata Allah. Dia dibacakan kepadanya Qur'an. Atau bahkan dia membaca sendiri. Akan ada getaran pada jiwanya. Meningkat imannya. Tersambung hubungannya dengan Allah. Yang paling dahsyat, Ibu ambil wudhu, buka mushaf. Baru dibuka mushafnya, kok tiba-tiba ayatnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kenang terjadi begitu. Lu tiba-tiba Ibu baca. Baca aja Ibu, baca. Tapi bacanya bukan cuma di lisan. Sambungkan lisan dengan kolbu. Kalau tahu, cari surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan. Misal, maaf ya Ibu ya. Ada yang menganggap misalnya Ibu gak punya kelebihan. Ditinggalkan oleh teman. Dikecilkan bahkan oleh pasangan sendiri. Buka surat ad-duha, buka surat al-insirah. Dua aja dulu. Baca dengan tulus, mengalir ke hati. Begitu Ibu bacakan. Wad-duha, wal-layli iza saja, ma-wad-da'aka rabbuka wa-ma. Perhatikan. Rasakan surat itu diturunkan untuk Ibu. Karena begitulah cara baca Quran. Kata para ulama, Kalau kita ingin merasakan kenikmatan baca Allah Quran, Rasakan saat baca, surat itu diturunkan untuk kita. Maka cara bacanya akan beda. Wad-duha, demi segala kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu, Seperti engkau nikmat merasakan cahaya duha. Aku bersumpah. Wal-layli iza saja, Dan demi semua kesulitan yang kau rasakan sekarang seperti gelapnya malam. Ma-wad-da'aka rabbuka wa-ma-kala, Hei, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Dan engkau tidak seperti apa yang orang-orang lain katakan. Kalau Ibu rasakan baca Quran seperti itu, Hilang gelisah. Masih ada lagi kegelisahannya. Menghadap ke arah Qiblat, Tunaikan sholat. Sholatnya apa saja? Sesuai dengan waktunya. Kalau duha, duha. Kalau tidak ada waktu khusus, Ambil wudhu, sholat mutlak. Sholat wudhu. Menghadap ke Qiblat. Lalu maaf, saya tutup. Saat sujud, Tumpahkan semua kegelisahan itu. Dalam sujud. Tumpahkan semua, sampai air matanya mengalir. Tumpahkan semua. Nanti rasakan perubahan yang terjadi, Setelah sholat, Tuntas dikerjakan. Karena sholat mengumpulkan semua jenis fikir ini. Istighfar ada dalam sholat? Ada. Ibu, ruku, sujud, baca istighfar. Subhanakallahu wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanallah ada? Alhamdulillah ada? Allahu Akbar ada? Dalam sholat baca Quran? Al-Fatihah itu? Quran? Semua ada. Sudah? Yang terakhir? Yang terakhir? Biasanya, Kalau sudah selesai sholat, Ketenangan awal. Ketenangan awal itu muncul. Tapi setelah itu kadang-kadang muncul lagi. Kalau belum tuntas semua. Maka praktekkan isi surat al-inshirah. Ini penutupnya. Innama'al usri. Fa'innama'al usri. Apa artinya inshirah? Inshirah itu suasana hati yang lapang, selapang-lapangnya, seakan-akan gak ada beban lagi. Maka kata Allah, Kalau hatimu ingin lapang, dan tidak pernah merasakan ada beban lagi, maka perhatikan. Alam nashrah. Hei, masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang engkau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jadi kalau ibu mengalami masalah sekarang, jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah, selesai juga. Alam nashrah. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Innama'al usri. Semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Innama'al usri usho itu bahasa singkatnya begini. Pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Jelas? Jadi kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita masing-masing, ini pasti selesai. Insya Allah ada solusinya. Gak mungkin Allah titipkan, kalau saya tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa, maka lakukan yang ini, dan secara kontinu. Terapinya ini aja. Terapinya ini aja. Gelisah lagi, zikir lagi. Gelisah lagi, buka Qur'an. Sampai itu hilang, tapi itu tidak akan pernah hilang kalau ibu gak yakin bisa mengatasinya. Karena itu hurufnya dibuka dengan Allah yakinkan, itu hilang. Jelas? terima kasih. Terima kasih.